Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya otomotif 1 salam otomotif oke teman teman di video kali ini saya akan menutorialkan bagaimana caranya membuat variasi di kilometer ya teman teman ya disini saya ada kilometer jupiter mx jupiter mx yang old yang dulu ya bukan yang new ya ini yang lama dan disini saya akan coba membuat sesuatu yang beda di bagian lampunya saya akan menambah lampu variasi lampu led yang kecil yang semacam ini ya teman teman ini 3,7 pol lebih kecil bukan 12 pol ya kalau standar motor kan biasanya 12 pol disini saya akan gunakan dioda dan resistor jadi buat teman teman yang misalkan mau masang sendiri mau coba coba ngerubah sendiri di rumah buat kilometer ataupun buat lampu dimana saja teman teman mau simpan itu terserah yang penting teman teman tau dulu bagaimana cara merakit bagian bolam ini ya teman teman ya bolam led yang kecil ini teman teman silahkan beli saja ini cukup modal 2000 saja 2500 atau 2000 harganya ini sangat murah ya teman teman ya mungkin yang lebih kecil dari ini bisa seribuan harganya ini bisa cari di toko elektronik bolam lednya 1 lalu diodanya 1 untuk dioda ini kodenya IN4002 ya teman teman ya ini bisa digunakan untuk lampu ini ya teman teman ya ini biar lu aman lalu untuk resistor resistor ini warna keseluruhannya ini warna susu putih susu coklat atau apa ya dan ini 4 gelang ya untuk warna ini 4 gelang atau resistor 100k ya 100kg nah disini untuk warnanya saya gunakan salah satunya warna gold warna merah warna hitam dan warna coklat untuk resistor ini ya jadi warna yang di resistor ini warna gold merah hitam coklat nah kurang lebih seperti ini ya teman teman ya nah untuk yang di diodanya nih kurang lebih seperti ini nah oke lanjut pertama saya akan buka dulu bagian kilometernya nah jadi buat teman teman yang misalkan mau merubah di kilometer teman teman buka dulu ini kacanya udah saya lepas lalu untuk bagian jarum ini hati hati sekali ya ngelepas jarum ini jangan sembarangan apalagi motor yang udah lama biasanya jarum ini rapuh ya teman temannya kalau ketekan pasti putus atau patah maka harus sangat berhati hati jadi congkelnya modalnya saya contohkan seperti ini ya kurang lebih ya nah begini langsung congkel ke atas nah gitu oke sekarang kita lepaskan ininya nah ini lepas dulu pinggirkan kurang lebih di dalam itu seperti ini ya di dalam kilometer itu nah nanti saya mau coba simpan itu di daerah-daerah sini tengah-tengah jadi biar ketika lampunya nyala dia ada cahaya ya ke bagian kacanya itu jadi rencananya nanti di daerah sini itu biar nyala ya teman teman ya jadi buat teman teman nanti bisa disimpan di bagian sini saja boleh di bawahnya logo Yamaha ini ya atau misalkan dikasih 2 biji bolamnya bisa disimpan di kiri kanan sini biar nanti itu sinarnya mengklip ke bagian luar ya ya terserah nanti kreatif-kreatif sendiri aja sekarang kita lanjut solder dulu untuk warna bolam ini saya menggunakan bolam yang warna-warni ya teman teman ya ini yang warna-warni jadi ada yang warna merah ada warna hijau dan ada warna biru atau ada juga yang 2 warna ya jadi tergantung nanti teman teman mintanya ke tukang elektronik yang warna apa ini kan bolam masih baru ya pasti selalu kalau bolam yang masih baru ini jadi buat tanda bedain mana plus mana min ini yang lebih pendek ini buat min ya teman temannya ini buat masa lalu yang lebih panjang ini nanti untuk tempel ke plus atau ke strom nah paham ya ingat ya yang lebih panjang buat di strom nah setelah dikasih timah seperti ini lalu yang ini ya kita langsung tempel saja nah ini untuk dioda dioda kan ada garis putihnya ya jadi yang garis putih ini kita tempel duluan paling atas ke bagian strom nih ingat ya yang bagian strom itu yang lebih panjang kakinya ini yang bagian strom kita tempel begini tuh nah ini sudah saya ulangi yang di dioda ini yang putih ke atas arahnya lalu setelah ini tinggal tempel yang resistornya ya untuk resistor ini yang saya dahulukan itu warna gold ya warna gold di atas sudah ya nah setelah ininya di solder teman teman siapkan kabel juga nanti untuk nyambung kabelnya ini untuk bagian massa kita langsung sambung kabel saja menggunakan kabel apa saja ini saya menggunakan kabel sisaan bekas ya nah ini sudah nempel ya pastikan solderannya bagus matang jangan sampai pecah biar joss ya kurang lebih seperti ini jadinya jadi yang bagian sini nanti disolasi aja ya teman teman ya dari mulai atas sampai ke bawah kalau memang ada solasi bakar dihangetin langsung nyut menggunakan solasi bakar lebih bagus ya kalau memang tidak ada ya teman teman menggunakan solasi semacam ini karena ini gak boleh nempel ya ini bagian plus sama massa nih bagian plus sama massa jadi kalau nempel nanti bisa koslet ya disini kita solasi dari mulai atas begini ya oke teman teman ini sudah jadi seperti ini bolamnya dan untuk kabelnya kabelnya disini saya akan bolongin melalui jalur sini ini kan sebenarnya hasilnya tidak ada lubangnya disini saya akan bolongin buat kabel lalu di bagian sini ini juga akan saya bolongin ya disini saya akan langsung bolong saja menggunakan solder nah begini kalau di dalam juga di bagian bawah aja karena nanti soldernya bisa mentok ya disini yang penting pas ini kabel nah jadi cara masukinnya mulai dari atas dulu ya kalau sudah isolasi jangan lupa ini diingatin mana bagian strum mana bagian massa ya kita masukin lewat sini lu masukin ke bawah sudah masuk seperti ini kita tinggal tarik aja ya dari bawah ini dari sini kita tarik nah begini tarik terus sampai masuk ya nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya ini kabelnya lewat sini masuk ke bawah keluar ya jadi ini saya lipat disini dan untuk bohlamnya saya ikat menggunakan talitis karena kebetulan lemnya tidak ada jadi saya ikat menggunakan talitis nah jadi nanti buat teman-teman misalkan pengen semuanya nyala jadi bisa dua pasang dua misalkan di sebelah kiri satu disini nanti yang di sebelah kanan disini satu jadi bisa menggunakan dua bohlam nah kurang lebih seperti itu cara nyoldernya dan sekarang kita akan tutup dulu nanti kita akan lihat ya setelah dipasang semua nyalanya seperti apa oke teman-teman ini sudah saya pasang semua jadi sekarang kita akan coba tempelkan ya ini yang yang biru ini bagian masa kita tempel ke masa lalu ini yang kuning kita tempel ke plus oke sekarang kita lihat dari kurang lebih kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya tuh jadi kilometernya itu nyala kedap-kedip warnanya warna-warni dan sengaja saya buat di tengah jadi memang tujuannya untuk di bagian ini ya bagian kilometer sini jadi buat teman-teman nanti terserah kreatif sendiri nanti misalkan kalau pengen semua nyala jadi bisa teman-teman tambah disini satu nih sebelah kanan jadi bagian ampere bensin sini juga ada cahayanya nyala atau misalkan bisa di logo sini nyala nah terserah ya nanti kreatif sendiri kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua saya mau maju pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tomate